Halo sahabat otomotif, jumpa lagi di channel youtube Bodi Cat Sendari. Nah dalam video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana proses pemasangan kaca belakang untuk mobil Toyota Rush tahun 2012. Jangan lupa like dan subscribe serta share video ini sebanyak-banyaknya agar tidak ketinggalan dalam konten dan video selanjutnya dari channel youtube Bodi Cat Sendari. Selamat menyaksikan. Nah ini adalah kaca belakang. Kaca belakang dari mobil Toyota Rush tahun 2012 yang akan kita pasang di bagian pintu belakang dari mobil Toyota Rush tahun 2012. Oke untuk proses yang pertama adalah proses pemasangan lem. Proses ini kita akan pasang lem di bagian kaca bagian belakang daripada kaca untuk mobil Toyota Rush tahun 2012 mengikuti bentuk daripada model kaca tersebut. Kemudian dalam proses pemasangan lem tersebut kita tidak boleh berhenti ataupun putus daripada lem tersebut. Bisa mengakibatkan kebocoran daripada kaca tersebut. Jadi kita harus melakukan pemasangan ini mengikuti bentuk daripada kaca tersebut dan tidak boleh putus daripada lem tersebut. Oke untuk proses yang terakhir adalah proses pemasangan kaca. Proses pemasangan kaca belakang untuk mobil Toyota Rush tahun 2012. Proses ini kita pasang mengikuti bentuk daripada pintu belakang. Pintu belakang itu sudah memiliki bentuk untuk kita tinggal masukkan kaca belakang tersebut. Nah untuk hasil yang lebih baik dan memiliki daya rekat pada saat proses pemasangan kita berikan solasi kertas. Solasi kertas ini akan memberikan daya rekat yang baik pada saat lem tersebut menempel di bagian pintu belakang untuk kaca belakang mobil Toyota Rush tahun 2012. Oke demikianlah proses pemasangan kaca belakang untuk mobil Toyota Rush tahun 2012. Jangan lupa like dan subscribe serta share video ini sebanyak-banyaknya agar tidak ketinggalan dalam konten dan video selanjutnya dari channel Youtube Bodi Cat Kendari. Terima kasih.